Halo halo channel DCMovie kembali guysku Film tema psikopat lagi buat kalian para pecinta film psikopat Ataupun yang penasaran dengan kisah para psikopat yang benar-benar ada di sekitar kita Kali ini ada sebuah film yang menceritakan seorang gadis bernama Joy Yang tinggal bersama ibu dan ayah dirinya John John adalah mantan marinir yang dipecat karena melakukan pelanggaran guys Setelah beberapa waktu hidup bersama diketahui bahwa ayah diri dari gadis ini adalah seorang psikopat yang jahat Dia terobsesi untuk menghukum perempuan Sang ibu yang tidak tahan dengan sikap asli suaminya itu akhirnya membunuh dirinya sendiri Membuat Joy akhirnya tinggal berdua saja bersama ayah dirinya yang psikopat guys Si John ini memang memperlakukan Joy dengan baik Akan tetapi ini hanya karena John membutuhkan Joy untuk memenuhi hasratnya saja Mau bagaimanapun John tetaplah seorang psikopat yang terobsesi pada perempuan nakal Hal ini membuat Joy selalu tertekan dan takut dengan perlakuan ayah dirinya itu Sebelum kita ke ceritanya, DC Movie maukah setahu kalian Kalau DC Movie akan mencarikan film-film seru yang menantang Dan DC Movie akan merangkum dan menceritakannya untuk kalian secara gratis Nah, agar kalian bisa diberitahu kapan saja DC Movie upload videonya Mudah saja guys, kalian tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Oke guys ku Enjoy Cerita ini dimulai ketika Joy bersama John ayah dirinya sedang dalam perjalanan John mengatakan pada Joy bahwa dia sangat mencintai Joy dan tidak akan menyianyiakan Joy Mereka menghuni sebuah klub malam Disinilah tempat John mencari mangsanya Disana John melihat seorang perempuan yang sedang duduk sendirian guys John membuat Joy memancing mangsanya itu Kemudian Joy mendekati wanita itu dan mengajak wanita itu bergabung dengan Joy dan John Sempat menolak, tapi akhirnya wanita itu lulu dengan pesonanya si John ini Wanita itu pun berhasil dibawa oleh John dan Joy menuju ke rumahnya Dia sangat senang di dalam mobil itu Dan dipikirkan wanita itu bahwa dia akan dibawa ke tempat bersenang-senang guys Akhirnya, sampailah mereka ke rumah John dan Joy John mengajaknya ke kamar Wanita itu menuruti apa katanya si John John menyuruhnya untuk menutup mata sebelum masuk Dan setelah berada di dalam, wanita itu membuka matanya guys Dia sangat terkejut karena tempat itu sangat menyeramkan John menyebutnya sebagai neraka Tempat itu persis seperti tempat Albo John menghukum para pelosan Soi sebenarnya tidak menyukai perlakuan John itu Tapi ya dia sama sekali tidak berdaya guys Di kopas, selalu memfoto mengesahnya itu dan mengkoleksinya Keesokan harinya, Joy masuk ke ruangan neraka itu Dia tidak tega dengan apa yang terjadi pada wanita tahanan John itu Joy mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan wanita itu untuk selamat dari John Joy memberikan pilihan Jika ingin pergi dari John, satu-satunya cara adalah dengan bunuh diri John datang dan melihat wanitanya telah tergantung mati John mengetahui itu adalah perbuatannya Joy John marah pada Joy karena terus saja mengganggu wanitanya John menyuruh Joy untuk menyelesaikan perbuatannya Yaitu memotong-motong daging wanita itu Sehingga tidak ketahuan jika ada manusia yang mati di rumahnya itu Benar-benar pemikiran psikopat ya guys Joy ini sebenarnya sangat takut dan tidak tega guys Tapi John terus saja memerintahkan Joy untuk terbiasa melakukannya Sungguh kejam kan guys Karena Joy sangat lama melakukannya John melanjutkan pekerjaannya mengeksekusi daging wanita itu Sementara itu di dalam film ini ada juga peran polisinya guys Polisi itu tengah mengunjungi seorang warga yang melapor Karena ulah bocil-bocil makal yang menimpuki rumahnya Di sana polisi itu pun merasakan kenakalan para bocil-bocil itu guys Para bocil itu membuat ban mobil polisi menjadi berlubang Membuat polisi itu tidak bisa menggunakan mobil untuk kembali ke kantor Kebetulan daerah itu dekat dengan rumah Joy dan John Polisi itu mendatangi rumah John untuk meminta pertolongan Dia melihat Joy yang sedang menonton TV tapi seperti orang penuh tekanan Joy kemudian memanggil John Akhirnya John mengantarkan polisi itu dengan mobilnya Di perjalanan polisi itu melihat Tato yang menandakan seseorang pernah dimarinir Dia bertanya pada John Dengan sombongnya si John ini mengatakan bahwa dia waktu itu bekerja dengan hebat Polisi itu juga mengatakan bahwa dia pernah bekerja sebagai marinir Tapi diangkatan setelah John John ini menyendir polisi itu yang selalu menjadi polisi seumur hidupnya guys Setelah beberapa lama akhirnya polisi itu sampai ke kantornya Polisi itu masih kepikiran dengan si John tadi Dia mencari tahu tentang John dan anak gadis yang di rumahnya yaitu Joy Di sana mereka taunya Zoe itu adalah pacarnya John John sampai di rumahnya John memanggil Joy Sepertinya John ini tahu bahwa polisi tadi itu mencerigai John Dia membawa sebuah alat perangkap guys John diperingatkan Joy Dan menyuruh Joy untuk berdandar Karena mereka akan mencari mangsa lagi Tiba di malam harinya di sebuah klub Mereka menemukan mangsa empuk lagi guys Ada wanita muda yang sedang duduk sendirian di sana Sambil menunggu waktu yang tepat Joy merasa bosan dan pergi untuk membeli segelas minuman lagi Penjual minuman adalah seorang wanita cantik Setelah itu dia sedang dilecehkan dengan seorang pria dan wanita itu ternyata sangat pelan di melawat Melihat itu Joy sepertinya merasa terkesan dengan wanita Penjual minuman itu guys Joy memesan minuman Namun ternyata minumannya belum bisa diambil Sehingga harus menunggu dan minuman akan diantarkan ke meja Joy Di sana ternyata John sudah bersama dengan mangsanya guys Wanita muda itu sepertinya sangat menyukai John Sepertinya John memang punya pesona ya guys Iya nggak sih guys menurut Mimin sih? Nggak lanjut deh Bamba cantik penjual minuman sudah datang guys John ini memang selalu menebar pesonanya Melihat itu si wanita muda yang sudah menjadi mangsanya John itu cemur pada John guys Hingga membuat bamba cantik segera pergi Dan mereka pun akhirnya berangkat menuju tempat yang menyerangkan Ini sih yang ada di pikiran mangsanya itu guys Saking senangnya dia ini teriak-teriak di jalanan bersama Joy Akhirnya sampai juga mereka di rumahnya si John John menurut wanita itu untuk menutup matanya sebelum masuk ke kamarnya Wanita itu yang sedang berbunga-bunga tentu saja menuruti apa katanya si John ini John menutup rapat-rapat pintunya Dan saat membuka mata wanita itu sangat kaget dan takut guys Dia berada di tempat yang menyeramkan Keluarlah sifat aslinya John di ruangan itu Sangat kasar dan tidak punya rasa kasihan Dia mempermainkan tubuh wanita itu untuk disiksa Dia mempermainkan tubuh wanita itu untuk disiksa Semakin takut maka John akan semakin merasa puas Itulah yang diinginkan psikopat itu guys Joy merasa penasaran dengan apa yang dilakukan si John Karena biasanya John tidak memperbolehkan Joy untuk melihatnya Joy mengintip di dalam ruangan Joy melihat betapa kejamnya si John ayah tirinya itu Sementara itu seorang polisi yang merasa jangga dengan si John Dia memeriksa rewet hidupnya si John Diketahui bahwa John bernama asli Jason Willey Adalah seorang marinir yang pernah dihukum karena melakukan pelanggaran Karena itu si John kemudian dipecat guys Polisi juga mengetahui bahwa John memiliki istri yang sudah memiliki satu anak Tapi setelah dua tahun kemudian istrinya John itu mati bunuh diri Hingga akhirnya John tinggal berdua bersama anak gadis istrinya itu Mereka merasa tidak wajar dengan kejadian itu Dan mencoba menyelidiki keluarga John guys Kembali ke rumah John Di sana John menemui gadis sawanan di ruangan nerakanya Entah apa yang dipikirkan si John ini Dia membuka ikat tangan gadis itu Mengabati luka-luka di tangannya Dan kemudian mengikat layar gadis itu dengan besi gantung guys Lalu kemudian si John pergi Joey yang jenuh dengan rumahnya Dia mengunjungi bar sendirian Dia membeli minuman ke tempat mbak-mbak cantik yang waktu itu guys Joey memberi saran pada mbak-mbak itu Untuk pergi saja dari tempatnya guys Namun tiba-tiba saja si John ini datang Dia menjemput Joey untuk pulang Joey ini tidak suka Joey pergi sendirian Mungkin si John takut jika si Joey kabur ya guys Tiba-tiba di rumah Kembalilah dia ke ruangan tempat mangsanya berada Di sana dia mulai permainannya John menyentrum gadis itu hingga menjerit kesakitan Itulah yang diinginkan John Joey mendengar teriakan gadis itu guys Dia mengintip lagi apa yang dilakukan ayah tirinya itu Joey tidak tahan dengan pelakuan jahatannya itu Kemudian pergi ke kamarnya Joey mengeluarkan pistol dan merobek fotonya bersama John Dia bimbang dan mengarahkan pistolnya ke foto John Benar saja Joey tiba di depan ruangan John Yang siap dengan pistol mengarah pada John John terlihat tegang guys Gadis tawanan John melihat Joey dengan sangat senang Dia merasa ada harapan dalam hidupnya Tetapi tiba-tiba saja Joey mengarahkan pistolnya pada gadis tawanan John Sepertinya Joey belum tega untuk membunuh ayahnya itu John tidak bisa mencegah Joey melakukannya Karena John memang sayang kepada Joey ini Joey memberikan pilihan pada gadis itu Dia mengatakan ini adalah cara satu-satunya untuk terlepas dari sistaan John Dengan hitungan detik gadis itu akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya guys Karena gadis tawanannya sudah mati Seperti biasanya John akan membereskan naging wanitanya itu Joey terbangun mendengar potongan naging oleh Joey Joey terlihat pucat Kemudian pergi untuk mencuci mukanya Di cermin Joey melihat gadis tawanannya yang sudah mati itu guys Malam harinya John kembali memulai aksinya bernama John Kembali memulai aksinya bersama Joey Dia kembali mencari wanita untuk permainan psikopat itu Ada mbak-mbak penjual mainuman waktu itu Ternyata yang sedang duduk sendirian Inilah sasaran puknya si John John langsung menghampiri Ternyata mbak cantik itu senang dengan si John yang hangat itu guys Itu kan sifat palsu si John yang selalu membuat para wanita terpesona dengannya Ketika John sedang mengambil minum Joey memperingati mbak cantik itu lagi untuk pergi saja dari John Mbak itu tidak mendengarkan Joey guys Joey bilang dia bisa menghadapi si John ini Benar saja si John memasukkan sesuatu ke minumannya mbak cantik itu Dengan sekejap mbak-mbak itu tidak sadarkan diri guys John berhasil membuatnya menjadi mangsa Di perjalanan ternyata polisi yang mencurigai John mengikuti John dari belakang Akhirnya John tiba di rumahnya Membawa mangsanya ke dalam ruangan nerakanya Joey merasa kasian dengan mbak itu Karena tidak mendengarkan perkataannya Joey Dengan semangat John segera memulai permainannya John mengatakan bahwa mangsanya itu adalah seorang mendosa Jadi dia harus dihukum John adalah pembersih hama Jadi John membersihkan hama seperti gadis itu Jadi John membersihkan hama seperti gadis itu Jika tidak maka dunia akan hancur John adalah penyelamat dunia Itulah yang dikatakan psikopat itu guys Sementara di luar polisi terus menyelidiki rumah John guys Saat berjalan menuju rumah John Polisi ini terkena jebakan nasi John Joey mendengar teriakan dari pria itu Dan langsung menuju pria itu John juga mendengar sesuatu dari luar John senang karena targetnya itu terkena perangkapnya Karena sebelumnya John tahu hal itu akan terjadi John membuat polisi itu tidak berdaya guys Sementara di dalam gadis tawanan John mengambil kesempatan Dia mencoba untuk kabur dan membawa sebila pisau guys Kembali ke John John membawa polisi itu ke dalam ruangan nerakannya John melihat tawanannya sudah tidak ada di tempat Karena itu John menyalahkan Joey guys Dia tega membukul Joey hingga semakin tumul rasa benci Joey kepada ayah dirinya itu John bergegas untuk mencari gadis tawanannya Dengan senapan di tangannya dan siap untuk menembak mati tawanannya Setelah tak akan menembak ternyata John kehabisan peluru Gadis tawanan itu ternyata lebih cerdik dari John guys Dia segala melusuk kaki John dengan pisau kemudian berlari John menganggil Joey Dia meminta bantuan pada Joey Tapi bukanlah Joey yang muncul Gadis tawanannya layak muncul Dengan membawa senso guys Setelah berapa lama Joey pun muncul Dia membawa pistol yang mengarah pada gadis tawanan itu John merasa bangga pada Joey Karena ingin menyelamatkannya sebagai layaknya Akan tetapi ini adalah taktik Joey saja Dia pun mengarahkan pistolnya pada John Joey ingin mengakhiri semua permainan John itu Tanpa ragu-ragu lagi Joey menembak John berkali-kali hingga membuatnya tepar guys Dan untuk terakhir kalinya Joey mengambil segala pisau Dia menyayat leher John yang dipersembahkan untuk ibunya yang sudah meninggal Akhirnya John pun meninggal guys Cerita belum berakhir Keesokan harinya Joey merasa hidupnya sudah tidak berhati lagi Dia berpikiran untuk mengakhiri hidupnya saja Tapi ada hal lain yang dia pikirkan guys Joey bersama mbak cantik itu bertekad untuk memusnahkan para penjahat perempuan Dia memburu para pria yang menjadikan perempuan sebagai objek kejahatan Seperti biasa Joey selalu memberi pilihan pada tawanannya Ya dia memberi pilihan untuk dibunuh atau bunuh diri sendiri Tawanan pun lebih memilih untuk membunuh dirinya sendiri Dan cerita ini pun berakhir guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih